Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selain itu, satu unit mobil kren hidrolik dan barak kuda yang sengaja dipamerkan di ajang Expo HKSN 2019 menjadi perhatian pengunjung. Bahkan tak sedikit warga yang penasaran dan ingin mencoba untuk diangkat menggunakan kren yang memiliki kekuatan puluhan ton tersebut. Inilah mobil kren milik Direkturat Samapta Polda Kalsel yang sempat mencuri perhatian pengunjung saat gelaran Expo HKSN 2019 di halaman Sekretariat Darah Provinsi Kalsel. Tak sedikit warga yang dibuat penasaran oleh mobil yang biasa digunakan untuk mengevakuasi dan mengangkat material tersebut. Bahkan saking penasarannya, satu persatu warga memberanikan diri untuk mencoba minta diangkat menggunakan mobil yang memiliki peralatan sangat safety itu. Mobil kren hidrolik ini sengaja ikut dipamerkan di ajang Expo agar masyarakat mengetahui bahwa Dit Samapta juga memiliki peralatan canggih untuk menunjung kinerja dalam evakuasi baik kecelakaan maupun peristiwa lainnya. Secara keseluruhan, Dit Samapta memiliki tiga kendaraan khusus. Selain sardarat juga ada kendaraan untuk sarair dan karhutlah. Ini namanya alat sardarat. Jadi kita Dit Samapta itu mempunyai tiga kendaraan khusus. Yang sardarat, karhutlah, sama sarair. Jadi ini khusus untuk sardarat, bantuan evakuasi di darat. Yang tujuan ini untuk mengenalkan peralatan kita kepada masyarakat, biar masyarakat tahu. Jadi kalau hanya mau minta pertolongan bisa saja tunggu. Mobil kren ini juga sudah sering digunakan untuk mengevakuasi mobil yang tercebur di jurang dan menolong korban. Bahkan mobil ini juga pernah digunakan untuk evakuasi saat terjadi gempa di Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu. Muhail Bencar TV Terima kasih telah menonton!